Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan asam lambung yang berlebih secara alami. Nah, pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada saya. Tetapi pada saat ini saya akan kembali menjelaskan bahwa cara alami menyembuhkan asam lambung yang berlebih adalah dengan mencari penyebab utama mengapa asam lambung kita menjadi berlebih produksinya. Nah, kita harus tahu nih penyebab utamanya. Jadi asam lambung yang berlebih apalagi kita didiagnosa GER atau sampai LPR yang naik sampai ke tenggorokan kita itu sebenarnya adalah gejala yang ditimbulkan dari penyakit yang lain yang mempengaruhi asam lambung produksinya menjadi berlebih. Nah, kalau misalnya teman-teman ada mendapatkan info yaitu dengan menjaga pola makan, makan sedikit, terus menggunakan lebih banyak, itu memang betul. Tetapi itu hanya tidak sampai membuat asam lambung itu lebih mudah kambuh. Nah, pengobatan baik secara herbal maupun secara obat-obatan seperti Omasoprasol, Lansoprasol, dan sejenis itu itu sebenarnya hanya untuk meredakan asam lambung tetapi tidak menyembuhkan asam lambung yang berlebih itu. Kalau kita misalnya nih, sudah minum obat-obatan yang meredakan asam lambung apalagi seperti antisida ya untuk melapisi lambung itu, itu akan sembuh memang. Tetapi jika kita mengakhiri mengonsumsi obat-obatan itu, beberapa lama kemudian akan kumat kembali. Nah, berarti penyakit utamanya sebenarnya bukanlah asam lambung yang berlebih itu. Dan kita harus tahu penyakit lambung itu sangat kompleks, tidak serta-merta sakit lambung saja. Nah, kalau mungkin teman-teman melihat di video saya yang lain, di situ sebenarnya saya sudah menjelaskan beberapa jenis penyakit yang muncul. Misalnya, karena disebabkan oleh fatty liver, disebabkan oleh batu empedu, disebabkan mungkin ada gangguan berupa bakteri yang masuk ke lambung kita, helicobacter, atau mungkin ada penyebab lain yang kita harus cari tahu. Bahkan, kita juga harus sampai melihat fungsi dari lambung kita. Karena, seperti yang dialami oleh saudara saya, mengalami fungsi kinerja lambung. Sehingga lambungnya itu tidak bekerja dengan baik. Sebagai contoh, misalnya nih ya, tangan harusnya itu kuat mengangkat sesuatu. Tetapi, karena tangannya tiba-tiba menjadi lemah. Nah, itulah fungsinya itu berkurang. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, penyebab utama mengapa asam lambung itu menjadi berlebih. Jadi, bukan penyakit utama itu sendiri asam lambung yang berlebih ini. Nah, jadi teman-teman, kalau saran saya, teman-teman harus mengkonsultasikan kepada dokter, apalagi dokter yang mungkin lebih mengerti tentang gastritis ini ya. Dan kalau misalnya, kita diharuskan untuk periksa lab, misalnya cek darah, untuk cek antibody helicobacter, atau misalnya kita harus cek USG, melihat bagaimana organ tubuh kita, seperti liver kita, atau mungkin harus cek fesis, ya kita ikutin saja. Karena, mungkin dari situ kita akan penemukan penyebab utama dari penyakit atau misalnya asam lambung yang produksi secara berlebihan itu. Kecuali, teman-teman mengalami sakit, misalnya lambung luka, nah itu mungkin bisa segera sembuh. Tetapi, kalau untuk hal asam lambung yang berlebih ini, itu adalah suatu penyakit yang berbeda. Jadi, teman-teman, jangan sepelekan sakit lambung ini. Karena, kalau semakin parah, memang seperti dalam video yang sebelumnya, saya sudah bahas, akan mengalami di bagian ini ya, baret ini ya, baret exofagus ini, bisa mengkerut. Karena asam lambung itu akan terus naik. Belum lagi, bisa mengalami kanker tenggorokan. Kita harus mencari penyakit utamanya terlebih dahulu. Dan ketika penyakit utamanya ditemukan, maka kita bisa normal atau sembuh seperti sedia kalah. Kalau misalnya, sekali lagi, tentang makanan yang dipantang, itu adalah untuk menolong kita, supaya kita itu tidak asam lambungnya mudah kumat, selama pemulihan. Tetapi, ketika kita sebelum sakit, tentu kita nggak ada masalah, kan? Misalnya, nih, dulu, teman-teman makan sambal, nggak apa-apa. Tapi, karena asam lambungnya berlebih, kita ketika makan sambal, kita menjadi meningkat asam lambungnya. Nah, bukan berarti sambal itu penyebab asam lambung berlebih, bukan? Tentu ada penyakit yang lain, yang menyebabkan asam lambung itu berlebih, bukan sambal, maupun gorengan, dan lain sebagainya. Tapi, di dalam pemulihan, kita memang dihindari makan makanan yang membuat gas berlebih, membuat yang asam, yang pedas, supaya tidak cepat kambuh lagi. Jadi, waktu itu saya juga mengalami itu, dan harus bertarak, atau berpuasa, makan makanan tertentu, supaya mempercepat proses pemulihan. Nah, teman-teman semua, jangan khawatir, teman-teman pasti bisa sembuh seperti yang saya alami. Sampai sekarang, saya udah 2 tahunan, tidak pernah kambuh lagi. Paling kalau misalnya, saya kecapekan, saya banyak pikiran, di situ ada gejala-gejala, asam lambung naik. Tapi, kalau diistirahatkan, sudah nggak ada lagi. Nah, demikian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan menanangkan teman-teman semua.